Intro Misteri masih menyelimuti teror bom penyeranta atau pejer yang menewaskan puluhan anggota kelempok es bola di Lebanon maupun Suriah beberapa waktu terakhir. Belakangan sorotan muncul terhadap seorang wanita bernama Kristiana Barsoni Archidiacono. Ia adalah direktur utama BAC Consulting, perusahaan di Hungaria yang dituding membuat pejer yang meledak di Lebanon. Lalu siapa sebenarnya sosok Kristiana? Dan benarkah ia terlibat dalam teror bom pejer di Lebanon? Ledakan pejer yang terjadi di Lebanon dan Suriah yang menewaskan 37 orang dan melukai 3.000 orang menimbulkan berbagai spekulasi. Hezbollah menuding Mossad melakukan sabotase terhadap pejer yang dipesan oleh Hezbollah sebagai alat komunikasi pengganti ponsel beberapa bulan sebelum peristiwa itu terjadi. Pager-pejer ini diketahui menggunakan merek Gold Apollo dari Taiwan. Meski demikian, Direktur Utama Gold Apollo, Su Ching Kuang, mengatakan pejer itu tidak dibuat di Taiwan. Gold Apollo melisensikan pembuatannya ke perusahaan Hungaria yang bernama BAC Consulting sejak 2022. Terima kasih telah menonton! Setelah ditelusuri, diketahui bahwa BAC Consulting dimiliki oleh sosok perempuan bernama Kristiana Barsoni Archidiacono yang sekaligus merupakan Direktur Utama Perusahaan itu. Media Amerika Serikat NBC sempat menghubungi Kristiana. Ia mengonfirmasi penyataan suh terkait lisensi. Namun ia membantah perusahaannya membuat pejer tersebut dan mengaku hanyalah penyalur atau distributor. Namun anehnya, setelah wawancara tersebut, Kristiana lenyap bak di telan bumi. Tidak ada lagi informasi dari dirinya. Jadi siapa sebenarnya sosok Kristiana ini? Apakah ada kaitannya dengan keterlibatan Intelijen Israel? Kristiana Barsoni Archidiacono adalah warga Italia sekaligus Hungaria. Perempuan kelahiran Sicilia Italia, berusia 49 tahun itu merupakan seorang ahli fisika lulusan University College di London, Inggris. Ia lulus S3 dengan menulis disertasi mengenai fisika partikel. Bahkan ia dilaporkan sempat menjadi dosen dan peneliti tamu di University College. Kristiana diketahui merupakan Direktur dari BAC Consulting, perusahaan yang disebut-sebut memproduksi pejer yang dipesan oleh Hezbollah dan kemudian meledak. Usai peristiwa itu, Kristiana menghilang dari publik. Terbaru dari Sicilia dilaporkan, Ibu Kristiana, Patrick Barsoni, Archidiacono mengungkapkan kabar putrinya. Patrick pada Sabtu 21 September mengaku Kristiana sudah dilindungi badan intelijen Hungaria usai mendapat ancaman pembunuhan. Saat ini ia ditempatkan di lokasi rahasia. Ada pun kantor BAC Consulting terletak di Budapest, Hungaria. Kantornya terletak di lantai dasar satu unit ruko yang sederhana. Lokasinya di wilayah permukiman, bukan komersial. Ada papan nama ataupun spanduk yang mengidentifikasi perusahaan. Nama BAC Consulting hanya dicetak di kertas HVS putih dan ditempelkan di jendela. Kantornya juga kosong kecuali perabotan seadanya. Pemerintah Hungaria juga menemukan tak ada bukti bahwa di Hungaria ada pabrik yang memproduksi pager di bawah lisensi kod Apollo ataupun BAC Consulting. Bahkan mereka tidak menemukan jejak pager itu pernah masuk atau keluar Hungaria. Belakangan laporan New York Times mengatakan BAC Consulting adalah perusahaan cangkang yang didirikan oleh Israel. Berdasarkan keterangan ahli yang mereka himpun, militer Israel memproduksi sendiri pager yang diekspor ke Hezbollah. Hingga kini belum jelas siapa pihak yang bertanggung jawab dalam mendakan pager di Lebanon dan Syria. Hubungan sosok perempuan misterius Kristiana Barsoni Archidiacono dengan Israel dan urgensi perlindungan oleh Intelligent Hungaria pun masih burang. Yang pasti, belum adanya bantahan dari pihak Israel terkait serangan sabotasa tersebut hanya memperkuat dugaan keterlibatan mereka. Dihawatirkan jika masing-masing pihak tidak mampu menahan diri, perang akan meluas ke wilayah lain di Timur Tengah. Terima kasih telah menonton!